Assalamualaikum Wr Wb Halo guys, kita mau lagi di Corbat Gaptek So, social distancing hashtag dirumah aja Kalian padang apa ini? Ya walau dirumah, tapi wawasan harus tetap dinutrisi dong ya Bisa dengan terus memantau perkembangan virus corona ini Agar ya kalian bisa lebih tanggap dalam menghadapi penyebarannya Bisa juga lebih produktif misalnya Belajar hal baru di tutorial-tutorial di youtube misalnya Atau ya biar gak mati gaya juga Stream hiburan gak apa-apalah ya Nonton Netflix, VU, E-Flick, dan lain-lain Itu juga bagus Yang jelas dengan berdiam diri di rumah Kita telah berkontribusi untuk menghambat penyebaran virus corona Di wilayah kita, di kota kita, dan di negara kita pastinya Nah, untuk melakukan hal-hal produktif itu semua Kalau saya sih agak aman lah ya Karena punya wifi pribadi Tapi saya yakin gak semua orang terjangkau sama layanan wifi ya Jadi mereka akan lebih mengandalkan operator seluler Yang bisa ngasih kuota besar atau bahkan unlimited Dan so far dalam pantauan saya Tolong revisi kalau saya salah ya Ada 3 operator tanah air yang menawarkan fitur unlimited ini Dengan segala kelebihan dan kekurangannya Yaitu Smartframe Super 4G Unlimited Indosat Freedom U Dan XL Unlimited Turbo Nah, apa aja nih Kelebihan dan kekurangan program unlimited dari 3 operator tersebut Nah, di video ini Saya akan coba paparkan dengan cara yang sesederhana mungkin Oke, kita mulai dari Smartframe Super 4G Unlimited Yang Rp75.000 per bulan lah Kata kuncinya Kuota paling besar Tapi kalau mau optimal Harus dipakai tiap hari Oke Jadi kelebihan paket ini adalah Yang pertama dengan duit Rp75.000 aja Kita dapat kuota internet full speed Sebesar 28 GB per bulan Oh, giri banget ya Tapi, kuotanya dibagi-bagi perharinya Sebesar 1 GB aja Selama 28 hari Jadi, kalau dalam 1 hari kita udah internetan sebanyak 1 GB Kecepatannya akan diturunin jadi up to 128 KBPS Atau istilahnya ada FUP 1 hari 1 GB lah Atau Fair Usage Policy Atau lagi, batas pemakaian wajar Kalau bahasa Indonesia nya ya Penggunaan 1 GB per hari adalah batas wajarnya Jadi, kalau lebih Udah dianggap nggak wajar buat paket yang ini Kelebihan lainnya 1 GB ini tuh kuota murni ya Jadi, bebas bisa dipakai buat apa aja Dan nggak hanya terbatas dipakai buat aplikasi-aplikasi tertentu aja Seperti yang ditawarkan 2 paket unlimited operator pesaingnya Yaitu Indosat dan XL Yang nanti tentunya kita bakal bahas juga Jadi, jelas penawaran Smartfriend ini Cocok buat yang pemakaian internetnya tuh Casual dan stabil di tiap harinya Lanjut, penawaran kedua ada dari Indosat Oredo Namanya Freedom U Yang paket Rp60.000 per bulan lah Kata kuncinya, kuota gede banget Tapi, mayoritas buat dipakai nonton YouTube aja Oke, jadi di Freedom U yang Rp60.000 per bulan Kita dikasih 15 GB kuota buat aplikasi-aplikasi tertentu Seperti yang bisa kalian lihat di table ini Sedangkan kuota utamanya hanya 3 GB aja Kelebihannya tentu aja Buat yang suka streaming di YouTube atau di Facebook Nah, ini tuh mantap banget 15 GB sebulan sih ya cukup lah ya Atau nonton dengerin musik dari aplikasi Spotify dan Zoom Nah, ini cocok Tapi, yaudah Kalau aplikasi-aplikasi lainnya sih Nggak ada lagi yang boros kuota ya Hanya 4 aplikasi itu aja Dan mayoritas Ya, ujung-ujungnya di YouTube aja sih Yang paling boros Jadi, kalau buat yang suka nonton Netflix View, TikTok, dan lain-lain Dan lain-lain Penawaran ini bakal kurang cocok lah Nggak kayak smartphone tadi Yang kuota 1 GB per harinya tuh Bebas mau dipakai buat apapun juga Nah, di sini terbatas pada aplikasi-aplikasi tertentu aja Nah, kalau kuota utama 3 GB-nya abis di tengah jalan Ada yang namanya perlindungan pulsa safe Yang secara teori Kecepatan internet kita dibatasi up to 64 KBPS aja Ya, tapi kenyataannya Ya, at least di rumah obat Gaptek ya Kalau kuota utamanya udah abis Ya, udah Hanya bisa internetan di aplikasi-aplikasi yang disebutin tadi aja Ya, buka baca berita di detik kom aja Udah nggak kuat internetnya Nah, terakhir XL nih Kata kuncinya Beneran unlimited Karena akan selalu berlari pada kecepatan full speed Tanpa ada batasan kuota Tapi hanya untuk aplikasi-aplikasi tertentu aja Oke Jadi, buat para pengguna paket XL Extra Combo apapun Nah, kamu tuh berhak mengaktifkan fitur Extra Unlimited Turbo ini Bila dirasa perlu Contohnya Ya, apabila di bulan ini nih misalnya Tiba-tiba Saya tuh lagi doyan banget nonton Youtube Atau Netflix Atau VU Atau TikTok Atau apapun lah yang ada di sini ya Nah, kalau salah satu dari 3 paket Extra Combo kita sedang berjalan Nah, kita tuh berhak buat mengaktifkan salah satu atau beberapa fitur Extra Unlimited ini Tinggal pilih aja aplikasi apa yang bakalan kita sering pakai di bulan ini Jadi, disesuaikan aja Nggak ada FUP atau Fair Usage Policy kalau di XL Jadi, kalau yang lain tuh mungkin disebutnya Unlimited Terbatas Jadi, Unlimited sih tapi terbatas Loh Ya, pokoknya dibatasin sama FUP tadi lah ya Nah, kalau di XL Unlimitednya beneran tanpa batas Asalkan di aplikasi-aplikasi pilihan kita aja tapi ya Ya, itu batas juga bukan sih Tapi, satu syaratnya Fitur Unlimited ini baru otomatis nyala Setelah kuota utama kita Yang pakai Extra Combo tadi ya Nah, itu tuh udah abis Atau 0 KB Jadi, kalau kuota utamanya masih ada Terus kita nonton drama Korea Pakai VU misalnya Nah, bakalan makan kuota utamanya dulu Baru kalau udah abis kuota utamanya Disambung ke fitur Unlimited khusus aplikasi VU Sepuasnya Oke So, jelas ya Extra Unlimited Turbo tuh Fitur Turbo dari paket utama ya Yang artinya Ini tuh kuota tambahan Yang baru bisa aktif setelah kuota paket utamanya Abis Oke Jadi, kesimpulan singkatnya Kalau kira-kira pemakaian internet kalian tuh stabil Dan terukur tiap hari di jatah 1GB Smart Fan mungkin adalah pilihan yang paling tepat Karena kuota total per bulannya tuh besar banget 28GB men Kemudian untuk kamu YouTube mania Suka streaming musik di mana aja Dan suka juga buka tutup beberapa aplikasi penting Walau sebenarnya nggak banyak makan kuota Bisa jadi penawaran Indosat adalah yang lebih cocok Dan terakhir Buat para kaula muda yang kekinian Kayak saya Yang kalau nonton hiburan tuh Nggak lagi pake analog-analogan Semuanya serba digital pokoknya Streaming sana-sini Yang pastinya butuh kuota Yang bukan gede lagi Tapi super gede Nah, menurut saya Kalian akan sangat diuntungan Nama penawaran Extra Unlimited Turbo-nya dari XL Karena disini udah nggak pake kuota-kuotaan lah Jadi bisa nonton marathon dari pagi sampai pagi lagi Mantap Bahkan saya yang sebenarnya udah pake wifi di rumah Tapi ya Tau dong Nggak bisa nonton Netflix Karena ya memang di blokir Daripada ribet gonta-ganti VPN Dan jadinya Saya merasa berasa lebih praktis Nonton Netflix pake Extra Unlimited-nya XL ini So, kesimpulannya Jelas Semua paket Unlimited Buat modal di bulan social distancing ini Memang masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya Jadi disesuaikan dengan gaya pemakaian Dan kebutuhan kalian Adalah sikap yang paling bijak Tapi Semua penawaran program tadi tuh Nggak bakal ada artinya Kalau sinyal operator pilihan kamu tuh Kebetulan kurang oke di daerah kamu Jadi pastikan kalian cek juga tentang hal itu Nah, karena ini judulnya Hashtag di rumah aja Jadi Kalau di rumah obat gap taxi Saya coba speed test jam 8 pagi 3 kali Yang trafiknya tuh mungkin agak lenggang ya Kalau pagi-pagi Nah, hasilnya XL sama Indosat tuh Aman speednya Malah Indosat tuh mantap banget buat upload menurut saya Nah, sedangkan smartphone terlihat sedikit struggling lah Buat nonton YouTube di resolusi 1080p aja Masih sering nemu wavering kalau di smartphone Kemudian saya tes lagi jam 2 siang Dimana trafiknya Harusnya sih lebih sibuk ya Kali ini XL sedikit lebih aman Walau Indosat juga masih oke sih Dan Smartfren kembali berasa Berat di jam segini ya Tapi catat ini spesifik di rumahnya Obat Gaptek loh ya Di daerah Kiara Condong, Bandung Jadi Kalau di tempat lain Kondisinya bisa sangat-sangat berbeda Yaitu mungkin saja terjadi Ya, jujur Saya nggak bisa ngasih banyak masukan Kalau soal kekuatan sinyal Di masing-masing rumah kalian sih ya Tapi mungkin data ini bisa jadi gambaran secara umum lah Walau ini data 2018 sih Tapi untuk akhir 2019 juga Posisi urutannya tuh masih seperti inilah kurang lebih Nanti link sumber datanya Saya kasih di kolom deskripsi deh ya Biar bisa kalian cek semua Telkomsel jelas nomor 1 Nggak kita bahas di video ini XL Operator kedua Yang sukses menembus angka 100 ribu BTS secara nasional Indosat nomor 3 Dan yang keempatnya adalah Smartfren Catat Ini hanya gambaran umum aja ya Kalau mau lebih valid Di tiap-tiap titik rumah kalian Ya mungkin kalian harus nanya Atau ya Coba satu-satu Oke Itu aja mungkin ulasannya Thanks for watching Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Terutama yang belum punya wifi di rumahnya Hashtag dirumah aja Nika usah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax